Bilangan Pasal 15 Tuhan berfirman kepada Musa Berbicara lah kepada orang Israel Dan katakanlah kepada mereka Apabila kamu masuk ke negeri yang akan keberikan kepadamu Menjadi tempat kediamannya Dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan Dari lembut sapi atau kambing domba Baik korban bakaran atau korban sembelihan Baik untuk membayar suatu nazar khusus Atau sebagai persembahan sukarela Atau pada waktu perayaan-perayaanmu Dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan Maka orang yang mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan Haruslah mempersembahkan sebagai korban sajian Seper sepuluh eva tepung yang terbaik Diolah dengan seperempat hin minyak Dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu Engkau harus juga mempersembahkan seperempat hin anggur Sebagai korban curahan Untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan Tetapi jikalau persembahanmu itu seekor domba jantan Engkau harus mempersembahkan sebagai korban sajian Dua sepersepuluh eva tepung yang terbaik Diolah dengan sepertikah hin minyak Dan sebagai korban curahan Haruslah kau persembahkan sepertikah hin anggur Menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan Dan apabila engkau mengolah seekor lembu Sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelihan Baik untuk membayar suatu nazar khusus Maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan Maka beserta lembu itu Haruslah dipersembahkan Sebagai korban sajian Tiga per sepuluh eva tepung yang terbaik Diolah dengan setengah hin minyak Dan sebagai korban curahan Haruslah kau persembahkan setengah hin anggur Itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan Demikianlah harus diperbuat Untuk setiap ekor lembu Dan untuk setiap ekor domba jantan Dan untuk setiap ekor domba atau kambing Berapapun jumlah hewan yang kamu olah Untuk setiap hewan itu Haruslah kamu perbuat demikian juga Setiap orang Israel asli Hendaklah berbuat demikian Apabila ia mempersembahkan korban api-apian Yang baunya menyenangkan bagi Tuhan Dan apabila seorang asing Telah menetap padamu Atau seorang lain yang tinggal Di antara kamu Atau di antara keturunanmu kelak Hendaklah mempersembahkan Korban api-apian Yang baunya menyenangkan bagi Tuhan Maka seperti yang kamu perbuat Demikianlah harus diperbuatnya Mengenai jemaah itu Haruslah ada satu ketetapan bagi kamu Dan bagi orang asing yang tinggal padamu Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya Bagi kamu turun temurun Kamu dan orang asing Haruslah sama di hadapan Tuhan Satu hukum dan satu peraturan berlaku Bagi kamu dan bagi orang asing Yang tinggal padamu Lalu Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Berbiceralah kepada orang Israel Dan katakanlah kepada mereka Apabila kamu masuk ke negeri Kemana kamu akan kubawa Maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu Haruslah kamu mempersembahkan Persembahan khusus bagi Tuhan Tepung jelaimu yang mula-mula Haruslah kamu persembahkan Sebagai persembahan khusus Berupa roti bundar Sama seperti persembahan khusus Dari hasil tempat pengirikannya Demikianlah harus kamu mempersembahkannya Dari tepung jelaimu yang mula-mula Haruslah kamu menyerahkan Persembahan khusus kepada Tuhan Turun temurun Apabila kamu dengan tidak sengaja Melalaikan salah satu Dari segala perintah ini Yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa Yani Dari segala yang diperintahkan Tuhan Kepadamu Dengan perantaran Musa Mulai dari hari Tuhan Memberikan perintah-perintahnya Dan seterusnya turun temurun Dan apabila hal itu diperbuat Di luar pengetahuan umat ini Tidak dengan sengaja Maka haruslah segenap umat Mengolah seekor lembu jantan muda Sebagai korban bakaran Menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan Serta dengan korban sajiannya Dan korban curahannya Sesuai dengan peraturan Juga seekor kambing jantan Sebagai korban penghapus dosa Maka haruslah imam Mengadakan pendamaian Bagi segenap umat Israel Sehingga mereka Beroleh pengampunan Sebab hal itu terjadi Tidak dengan sengaja Dan karena mereka Telah membawa Persembahan-persembahan mereka Sebagai korban Api-apian bagi Tuhan Juga korban penghapus dosa Mereka dihadapan Tuhan Karena hal yang Tidak disengaja itu Segenap umat Israel Akan beroleh pengampunan Juga orang asing yang tinggal Di tengah-tengahmu Karena hal itu Dilakukan oleh seluruh bangsa itu Dengan tidak sengaja Apabila Satu orang saja Berbuat dosa Dengan tidak sengaja Maka haruslah ia Mempersembahkan kambing betina Berumur setahun Sebagai korban Penghapus dosa Dan imam Haruslah mengadakan Pendamaian dihadapan Tuhan Bagi orang Yang dengan tidak sengaja Berbuat dosa itu Sehingga orang itu Beroleh pengampunan Karena telah diadakan Pendamaian baginya Baik bagi orang Israel asli Maupun bagi orang asing Yang tinggal di tengah-tengah kamu Satu hukum saja Berlaku bagi mereka Berkenaan dengan Orang yang berbuat dosa Dengan tidak sengaja Tetapi orang yang berbuat Sesuatu dengan sengaja Baik orang Israel asli Baik orang asing Orang itu menjadi Penista Tuhan Ia harus dilenyapkan Dari tengah-tengah bangsanya Sebab ia telah Memandang hina terhadap Firman Tuhan Dan merombak Perintahnya Pastilah Orang itu dilenyapkan Kesalahannya Akan tertimpa Atasnya Ketika orang Israel Ada di padang gurun Didapati mereka lah Seorang yang mengumpulkan Kayu api Pada hari sabat Lalu orang-orang yang mendapati Dia sedang mengumpulkan Kayu api itu Menghadapkan dia Kepada Musa Dan Harun Dan segenap Umat itu Orang itu dimasukkan Dalam tahanan Oleh karena Belum ditentukan Apa yang harus Dilakukan kepadanya Lalu berpirmanlah Tuhan kepada Musa Orang itu Pastilah dihukum mati Segenap umat Israel Harus melontari Dia dengan batu Diluar tempat Perkemahan Lalu segenap umat Menggiring dia Keluar tempat Perkemahan Kemudian dia Dilontari dengan batu Sehingga ia mati Seperti yang Difirmankan Tuhan Kepada Musa Tuhan berfirman Kepada Musa Berbicara lah Kepada orang Israel Dan katakanlah Kepada mereka Bahwa mereka harus Membuat Jumbai-jumbai Pada punca Baju mereka Korun temurun Dan dalam Jumbai-jumbai Punca itu Haruslah dibubuh Benang ungu Kebiru-biruan Maka Jumbai itu Akan mengingatkan Kamu Apabila Kamu melihatnya Kepada segala Perintah Tuhan Sehingga Kamu melakukannya Dan tidak lagi Menuruti hatimu Atau matamu sendiri Seperti biasa Kamu perbuat Dalam ketidak setiaan Terhadap Tuhan Maksudnya Supaya kamu Mengingat Dan melakukan Segala perintahku Dan menjadi Kudus Bagi Allahmu Akulah Tuhan Allahmu Yang telah Membawa kamu Keluar Dari tanah Mesir Supaya aku Menjadi Allah Bagimu Akulah Tuhan Allahmu Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.